Yang memirsa, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terus terjadi. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jambung Barat 2023, terdapat 34 kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut dinilai cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap anak meningkat. Pengawasan para orang tua terhadap anak harus diperketat, baik dari segi pergaulan maupun media sosial dan handphone. Ini juga sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan ini, Kepala UPT PPA Tanjung Barat Hardianti mengatakan, jika selain topoksi peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jambung Barat, peran orang tua juga perlu di era teknologi canggih seperti saat ini. Tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Hardianti menuturkan, pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus dan putus proses. Korban kerap terupak akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan seksual. Di tahun 2023, tren kasus meningkat. 34 kasus yang terjadi di tahun 2023, sedangkan 2022 sebanyak 17 kasus. Selain itu, semua linding sektor juga turut berperan dalam hal penjagaan kekerasan terhadap anak, dan bukan hanya UPTD yang ia pimpin saja, dengan harapan tidak ditemukan kekerasan anak setiap tahunnya. Selain kasus kekerasan anak, juga terdapat kasus kekerasan perempuan anak, yakni berjumlah 42 kasus. Ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 lalu. Sedangkan jika dipandingkan pada tahun 2022, 29 kasus. Peningkatan ini banyak faktor. Pertama, masyarakat sudah berani melaporkan kasus yang mereka alami, kemudian kedua, disepakkan oleh mungkin memang kasus yang meningkat, karena banyaknya pengaruh dari media sosial, sehingga kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang seksual itu meningkat. Berarti rata-rata pelakunya, kalau kayak anaknya korbannya perempuan, ya? Ya, kurang-kurangnya 5 persen itu korbanan perempuan. Mungkin kalau upaya kita sendiri, terkait untuk anaknya, mungkin berjauh dari pendampingan itu. Ya, kita mulai dari persiapan, dari penyindigaan itu sudah kita dampingi di kores, dengan melakukan berdampingi oleh petugas kita dari psikolognya. Kemudian, nanti pas persidangan kita dampingi juga. Karena untuk kasus anak sebagai korbanan itu, tidak bisa sekali kita dampingi. Tapi, hasil dari pengisian psikolog, bahwa kita melakukan penampingan atau pembicaraan sosok. Kalau psikologi lanjutkan, sampai anak tidak bisa lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar, atau teman bermain seusia mereka. Terkhusus untuk menjaga anak perempuan.